Dan apa yang saya lakukan dengan keluarga saya, semuanya menerima penginjil itu. Namun karena penginjil ini aneh-aneh, ya barang kami, di mobil kami, kacamata hilang, itu resiko. Uang-uang recehan hilang. Apalagi dipinjamkan kepada anak buah ini. Ya Barang Alkit African waiting accusing Allah ybi darah baik, maaf baik belakoli itu, dari pembuatan khawatir anda. ielileri dan telah menolong kasih done. Alhamdulillah 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 Ini sudah halus ini, saudara-saudara. Ini sudah standar. Hutbah standar yang diajarkan oleh guru-guru saya sekarang ini. Iya, guru-guru saya yang kumprang-kampreng itu ya. Kumprang-kamprung. Aduh, gimana ya? Oke, baik. Jangan bikin saya emosi, Donitang. Kalau tadi ada orang Kristen di pasar apa, kemudian menginjil, diterjemahkan, ambil kumprang-kampreng itu ya. Kumprang-kamprung. Ruku suntur itu lalu dilarang oleh sakpam, ya itu bukan urusan apa-apa. Di Amerika, di Inggris, di Australia, sudah biasa penginjil itu di pasar-pasar. Hanya di Indonesia. yang teriak-teriak penginjilan di pasar kayak begitu lalu dilarang. Itu teriak-teriak, komprang-kampreng. Komprang-kampreng. Katanya. Komplen. Orang mau kayak ngomong kayak begitu. Kok nggak boleh. Di Los Angeles itu, tiap hari orang mau Islam, mau Kristen, nggak dilarang. Selama dia tidak melakukan apa-apa, dia tidak melakukan kriminal, terserah. Tidak merugikan orang lain. Terserah. Itu sudah bagian dari penginjilan zaman sekarang. Karena di Amerika ini orang Kristen melarang. Orang sudah malas ke gereja juga di Amerika. Karena kebebasan. Namun, saudara, menilik pada perjalanan misi Yesus Kristus Isa Almasi ketika di bumi ini yang berdasarkan informasi di kitab Injil maupun sejarahnya, penginjilan sebenarnya lebih menekankan pada praktek kehidupan berberaskasih. Itu namanya penginjilan. Komprang-kampreng. Katanya. Dalam salam satu, diakonia dari gereja-gereja di mana-mana, bukan di Indonesia saja, adalah bagi sembako, pakaian murah, bazar murah. Itu adalah bagian pengusaha-pengusaha Kristen itu mengeluarkan dana untuk membagi hak waris fakir miskin ini dengan menyiapkan pengobatan gratis. Itu bukan Kristenisasi. Bohong! Orang pengobatan gratis kok nggak boleh. Ya kalian lakukan dong. Coba lakukan. penginjilan itu bukan seperti yang kamu maksud untuk mengejek kami. Penginjilan menekankan pada kehidupan alamiah yang melibatkan tiap manusia untuk memiliki hati yang tergerak. Akan belas kasih pada sesama manusia, siapapun, kapapun, dimanapun, bagaimanapun. Bohong! Jangan percaya kepada orang Kristen ini dan para pemimpinnya sampai youtubersnya nggak boleh dipercaya. Nggak ada. Kalian bohong. Bohong. Ingat baik-baik Doni Tan dan Agustan Hei Agustan lu lagi enak-enak sama 72 bidedari ya? Makanya jangan pantatin Alkitab loh. Kapok-kapok lah loh. Penginjilan tidak berhubungan dengan tujuan pemindahan agama orang lain menjadi sama dengan keyakinan sang penginjil. Nggak ada kaitannya. Orang Kristen yang menghususkan diri dalam penginjilan dikenal sebagai penginjil. Apakah mereka berada di komunitas asal mereka atau hidup sebagai misionaris di lapangan beberapa tradisi kekristianan itu menganggap bahwa penginjilan ini berada dalam posisi kepemimpinan. Mereka dapat ditemukan berhutbah kepada pertemuan besar atau kecil dalam peran pemerintahan kelompok-kelompok Kristen yang secara aktif. mendorong penginjilan kadang-kadang dikenal sebagai penginjilan atau penginjil. Tulisan suci tidak menggunakan kata penginjilan tetapi penginjil digunakan dalam beberapa bahasa. Saya bisa bahasa monyet makanya saya bilang jangan kan bahasa Ibrani bahasa monyet saja saya tahu dengan Google gitu. Dan apa yang yang saya lakukan dengan keluarga saya semuanya menerima penginjil itu. Namun karena penginjil ini aneh-aneh ya barang kami di mobil kami kacamata hilang itu resiko. Uang-uang recehan hilang. apalagi dipinjamkan kepada anak buah ini. Saya untuk menjadi penginjil saudara-saudara tiga tahun saya berguru pada seorang penginjil komprang-kampreng itu ya komprang-kamprung ruku suntur saya jadi babu dia opas dia untuk pergi kemana-mana memanggul tasnya saya semir sepatunya sehingga saya harus mengalami banyak hal dalam kehidupan saya. Rasain rasain lo. Saya ini peduli saya bukan mengina enggak ada maksud dan tujuan saya untuk menjatuhkan Islam supaya masuk Kristen. Enggak. Enggak usah saudara-saudara enggak usah masuk Kristen. Di Kristen saja banyak penipu. Di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli diambil anak rohani saya si Yopi Nobin kerjasama dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. Dua hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat. Enggak usah masuk Kristen karena orang-orang di Kristen hanya banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu gurunya. Gurunya ditipu. Itu di Kristen. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu. Bu Desra kamu sebagai ketua umumnya Yayasan itu. Kalau enggak bisa perbaiki enggak usah melayani. Enggak usah sombong. Enggak usah bawa-bawa nama Sifudin Ibrahim biar tahu semuanya. Saya enggak suka pelayan busuk di dalam gereja. Ingat baik-baik ya Yopia kamu enggak ada bertanggung jawabnya dasar otak narkoba dasar otak narkoba Yopia dengan Nobi ini sama-sama otak narkoba jadi syaraf otaknya sudah rusak rasain rasain lo di ini kalau sudah udin kita mau tertawa mau ngakak kenapa ngomongnya itu asal ngomong sehingga dia itu lepas kontrol dia marah lececehnya marah sama ustaz dan diten malah dia curhat malah dia yang curhat entah apa-apa bikin geli nah itulah kebodohan demi kebodohan yang dilakukan oleh Saibutin Ibrahim jadi kita jadikan hiburan ya kadang-kadang bosan juga sih menanggapi Saibutin Ibrahim tapi ya itulah biar jadi hiburan oh iya mohon maaf kalau ada ketawa-ketawanya itu ya itu karena memang sengaja dikasih di samping untuk menjagai strek juga memang ya itulah karena perasaan saya itu lucu jadi ya kita tertawakan begitu oke demikian kamu semua ini yang dapat saya sampaikan dan saya review video saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanallah once again I try